Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa HKTV yang Allah muliakan Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat Allah dengan berbagai nikmatnya, curah nikmatnya sehingga mudah-mudahan semua Pemirsa HKTV dalam keadaan sehat walafiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga terjualah impahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW Pemirsa HKTV yang Allah muliakan diantara konsekuensi atau bentuk cinta kepada Allah SWT kita meyakini bahwa Allah adalah maha segalanya maha memberikan segala nikmatnya kepada kita semua oleh karenanya layaklah Allah sangat layak untuk kita cintai sebagai hambanya karena Allah maha rahman, maha rahim, maha kasih sayang kepada hambanya ma'asyirul muslimin, pemeriksa HKTV yang Allah muliakan sebagai hamba, kita sebagai hamba Allah SWT selayaknya kita terus menyadari bahwa nikmat Allah begitu banyak, banyak karunianya yang kita yakini kita tidak bisa menghitungnya oleh karenanya bukti cinta kita kepada Allah SWT perlu adanya konsekuensi perlu adanya pembuktian bahwa kita mencinta Allah SWT oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini marilah kita terus introspeksi muhasabah diri apakah kita termasuk seorang hamba yang benar-benar mencintai Allah SWT dan kita sangat bersyukur atas segala nikmatnya sebagai hamba Allah SWT nikmat yang pertama jelas kita Allah pilih kita sebagai seorang mu'min oleh karena itu di surat Al-Baqarah ayat 165 di awal tadi yang saya kutip dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah atau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah ada pun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah SWT oleh karena itulah menunjukkan bahwa sebagai seorang mu'min cintanya itu hanya kepada Allah SWT oleh karena itu di antara konsekuensi cinta kita kepada Allah SWT itu ada empat macam yang pertama adalah mahabbatu man ahabbahul mahbub mahabbatu man ahabbahul mahbub yaitu mencintai siapa yang dicintai sang kekasih kalau kita benar cinta pada Allah berarti kita mencintai siapa yang dicintai Allah SWT yang jelas ada hamba-hamba Allah yang Allah cintai di antaranya para nabi dan rasul dan orang-orang yang berbuat jujur orang-orang yang rajin ke masjid orang-orang yang rajin beramal soleh mari kita untuk mencintai mereka karena itu adalah bukti cinta kita kepada Allah SWT berarti kita mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah SWT orang-orang yang sangat semangat untuk melaksanakan amal soleh khususnya di bulan Ramadan mereka semangat untuk tilawatul Quran semangat untuk qiyamul Ramadan untuk qiyamul lail untuk qiyam Ramadan untuk sholat rawa dan seterusnya oleh karena itu sebagai hamba Allah SWT kita terus berupaya untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah SWT yang kedua adalah mahabbatu ma'ahabbaul mahbub mencintai apa-apa yang cintai oleh kekasih apa-apa yang cintai Allah SWT oleh karena itu bukti cinta pada Allah adalah mencintai apa yang cintai Allah SWT Allah mencintai amal-amal soleh kebaikan oleh karena itu diantaranya adalah kita mencintai untuk sholat tepat waktu kita mencintai untuk bakti pada orang tua kita mencintai amal-amal kita mencintai ahlak-ahlak yang terpuji yang dicinta Allah SWT oleh karena itu bukti cinta juga adalah kita berkorban untuk itu kita seorang hamba yang cinta pada Allah SWT dia harus melaksanakan sholat meletakkan dahinya di lantai itu menunjukkan bukti cintanya pada Allah SWT kemudian yang ketiga adalah bukti cinta kepada Allah SWT atau konsekuensi cinta pada Allah SWT adalah bukti man bukti man abuqadahul mahbub yaitu membenci siapa yang dibenci Allah SWT beberapa ayat kita dapati atau beberapa dalil bahwa Allah mencintai orang-orang yang membuat kerusakan maka kita juga tidak mencintai orang yang membuat kerusakan dalam sejarah ada yang namanya Fir'aun ada yang namanya Namrud atau orang-orang kafir yang lainnya kita juga membenci mereka tidak mencintai siapa yang dibenci Allah SWT termasuk menanamkan kebencian kita atau kita benci pada yang Allah jadikan sebagai musuh yaitu setan oleh karena itu kita juga perlu untuk menghindari atau membenci setan itu sendiri sehingga kita tidak terkelincir ke jalan yang sesat ma'asyur al-muslimin pemirsa HKTV yang Allah cintai kemudian yang terakhir adalah konsekuensi cinta adalah kalau tadi membenci siapa yang dibenci oleh Allah atau yang sang-sang kekasih kemudian yang terakhir adalah membenci apa-apa yang dibenci oleh sang-sang kekasih yaitu membenci sifat-sifat ahlak karakter yang dibenci Allah SWT membenci terkait dengan sifat kebohongan membenci sifat khianat membenci intinya adalah ahlak-ahlak yang tidak terpuji dihadapan Allah SWT oleh karena itu ma'asyur al-muslimin para pemirsa HKTV yang Allah cintai marilah kita berupaya untuk menumbuhkan membuktikan bukti cinta kepada Allah SWT dari mulai mencintai siapa yang cintai Allah yaitu para nabi para sidjikin orang yang judul orang-orang soleh hamba-hamba Allah SWT kemudian juga ma'habbatu ma'ahabbaul ma'ambub yaitu mencintai apa yang diicintai Allah SWT kita cinta terhadap apa yang diperintahkan Allah SWT kita cinta terhadap wajiban kita yang diperintahkan oleh Allah SWT pada kita apakah itu siang Ramadan solat wajib lima waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kemudian yang ketiga adalah buktu man abgadahul mahbub yaitu membenci siapa yang dibenci Allah SWT diantaranya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bagaimana kita membenci setan yang mempunyai sifat terkutuk yang Allah laknat kemudian yang terakhir adalah buktu ma'abgadahul mahbub yaitu membenci apa yang dibenci Allah SWT yaitu hal-hal yang Allah larang kepada kita kita untuk membencinya apakah itu sifat khianat sifat kebohongan dan seterusnya ma'asir roh muslimin itu yang mudah-mudahan kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah SWT sehingga di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk terus beramal soleh sebagai bukti cinta kepada Allah SWT diantara tiga amal yang Allah cintai dalam sebuah hadis seriat bukhari adalah amal apa yang paling cinta Allah SWT yang pertama adalah sholat tepat waktu kemudian yang kedua adalah amal apalagi yang dicinta Allah SWT yaitu bakti kepada orang tua kemudian yang ketiga adalah ayol amal yang paling cinta Allah SWT adalah berjihad di jana Allah SWT oleh karena itu dalam konteks jihad sekarang adalah di bulan Ramadan ini kita berupaya untuk mengoptimalkan diri berjuang dengan sungguh-sungguh bagaimana dicontohkan Rasulullah Rasulullah sampai yang mulail dengan sampai bengkak kakinya ketika ditanya oleh Aisyah belum jawab apakah saya tidak suka untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT oleh karena itu bukti cinta Rasulullah adalah dengan melaksanakan amal-amal sholat dengan sungguh-sungguh termasuk adalah semangat untuk melaksanakan siam Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita memberikan taufik kemudahan pada kita untuk bisa melaksanakan amal sholat sampai selesai Ramadan dan Allah merima amal kita semua itu saja yang insya Allah kita bisa kaji pada sempatan ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh